Nih, saya akan membahas kembali PSU Ini mah parah Anies dikasih nol 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 Nggak dikasih satupun suara Di TPS yang berdampingan Tanggal 14 Februari dulu Anies juga sama dikasih nol Padahal itu di tempat ketua DPD Partai Nasdem Satu kali lagi Di tempat ketua DPD Partai Nasdem Anies tetap dikasih nol Terus itu ketua DPD Partai Nasdem Nyoblo siapa Astagfirullahaladzim Coba kita baca dulu Tanggal 14 Februari Ini TPSnya soalnya berdampingan TPS 16 TPS 17 TPS 17 dilaksanakan Tanggal 14 Februari Nah TPS 16 nya PSU, pencoblosan ulang Hasilnya nol pula Astagfirullahaladzim Kita coba nih Baca beritanya Biar nggak hoax ya Prabowo Gibran Yang disediakan oleh KPU Itu sama sekali tidak menguntungkan Anda Dan sama sekali tidak dianggap Anda itu hebat oleh masyarakat Dan sama sekali tidak menggerakkan masyarakat untuk memilih Anda Itu faktanya Mau bagaimana lagi Ini di tempat ketua DPD Nasdem Di tempat ketua DPD Nasdem Yang mustinya Suara Anies Di tempat-tempat sentral kayak gini tuh Di tempat ketua DPD Partai Mau Nasdem Mau PKS Mau PKB Mustinya unggul dong Tapi bila rungkat Bahkan nol Ini ketua DPD nya Siapa lagi Kelihatan belotikan Nasdem juga nggak solid sebetulnya Mungkin nggak mau juga Anies itu dicalonkan oleh Papalo Dipaksakan oleh Surya Palo Tapi dicalonkan Dipaksakan nasionalis Kita baca nih beritanya Langkapnya ya Nanti kita ke PSU nya Yang juga sama Di pinggir TPS itu TPS 16 Juga sama nol Yang unik itu komentar-komentar nih TJ Nanti saya akan bacakan komentar-komentarnya Ada yang sangat menusuk sekali Untuk 01 dan 03 Yang masih notot sampai sekarang Pasangan Capres-Cawapres Nomor root 2 Prabowo Gibran unggul Di TPS 17 Kelurahan Wai Kalembu Labuan Bajo Tempat ketua DPD Nasdem Yang juga Bupati Manggarai Barat Hei Ketua DPD Nasdem Yang juga Bupati Manggarai Barat Bener-bener Nggak ada maruahnya itu Nggak ada harga dirinya Atau Menjadi tim ses Kosong dua Juga tuh mereka Halo Mas Soli Atau satu lagi Mereka nggak diikuti Tapi kan Kayak minimal ada satu kan suaranya Kalau mereka juga ikut nyoblos kan Tapi ini nggak ada Nol bos Ketua DPD nya nyoblos 02 Kayaknya ini Ini kemenangan itu real Di depan mata Nyata Bukan hoax Bukan manipulasi suara Bukan suara yang digelembungkan Bukan suara gaib Ini bukan Real Terbukti Di setiap TPS itu Apalagi yang PSU sekarang Bukan merosot suara Prabowo Melambung tinggi malahan Dan ketika Gibran ditanya Soal PSU ini Yang rata-rata di setiap TPS Prabowo Gibran unggul Oh gitu ya Saya belum tahu Itu Gibran Sementara pasangan Capres-capres nomor 1 Yang diusung Partai Nasdem Anies Muhaimin Atau Paket Amin Tak mendapat Satupun suara Ini diketahui Berdasarkan hasil Penghitungan suara Di TPS 17 Yang dilakukan pada Rabu 14 Februari 2024 Jumlah Peralian suara Paket nomor 3 Tadi 82 Paslon nomor Urut 2 Rilnya 176 Kata ketua KPPS TPS 17 Jauh gak angkanya Jauh 02 176 Ganjar Pranowo 82 Anies 0 Ini di tempat ketua DPD Partai Nasdem Di pemilihan tanggal 14 Februari Nah Ada lagi Ada PSU tuh Di pinggir TPS itu TPS 16 Baru beritanya muncul Nah saya cek Kirain dia akan melambung Ternyata 0 pula Nih Kita baca ya Dari detik PSU Pilpres 2024 Di Labuan Bajo Prabowo Gibran menang Anies Caimin 0 Pemutan suara ulang Untuk Pilpres 2024 Di tempat Pemutan suara TPS 16 NTT Hari ini Hanya diikuti oleh 73 pemilih Adapun jumlah daftar Pemilih tetap DPD Di TPS tersebut Sebanyak 136 Pemilih Ada yang ngomong Mungkin itu yang Enggak nyoblos itu Pendukung Anies Atau Salah satunya ada juga Pendukung Ganjar Pasrah aja lah Mau dicoblos Sebagaimana banyaknya pun Sekarang Ketika angka Prabowo Sudah sangat melambung tinggi Enggak bakalan jadi suara Apa-apa Mending gak nyoblos Capek-capek Kemilik suara Nyoblos Ada netizen yang menerangkan itu Sadis betul anda Ya masyarakat silahkan Menyalurkan haknya Memberikan suaranya Meskipun kalah ya Tetap aja ikhtiar Dipastikan kalah Ya tetap aja ikhtiar Iya pemilihan yang Datang mencoblos Hanya 73 orang Dari total 136 DPT Kata ketua Kelompok Panitia Pemutan suara KPPS 16 Kelurahan Waik Kelambu Yohanes Panis Namanya Yohanes Padahal Anies itu Sudah dibelari Yohanes loh Namanya udah diganti kan Yohanes Tetap aja udah diganti Namanya gak laku Mestinya yang nama-nya Yohanes tuh Pilih Anies Anggapannya akan Seperti itu Supaya Mengambil suara Dari Non Muslim juga Ketika Nama Anies dulu Itu diganti Jadi Yohanes Tetap aja Tep aja gak laku Ternyata ya Yohanes mengaku Partisipasi pemilih Pada PSU Lebih sedikit Dibandingkan Pemutan suara Pada 14 Februari 2024 Hasil PSU Di TPS tersebut Dimenangkan pasangan Talon Paslon Nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Dengan perolehan 39 suara Prabowo Gibran Unggu 5 suara Atas Paslon nomor 3 Ganjar Pranoma PUDMD Yang Medulang 34 suara Adapun Paslon nomor 1 Anies Baswedan Dan Muhammad Iskandar Tak memperoleh Suara Oke cukup Nah yang Yang lucu itu Komentatornya Nih 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 Kita baca Ini yang asik nih Saya baca-baca Komentarnya nih Sejauh mana Narasi publik Di dalam Melihat Fakta ini ya Alhamdulillah Senang sekali Dengar berita ini Anies Imin Dapat 0 Eh Anda Saya emang gak senang Masa anda gak menghargai Dia itu sebagai Siapa sih Imam Mahdi Imam Mahdi gak dihargai Ini loh Akibatnya Bila Diksi-diksi agama Dimasukkan Pada akhirnya Yang buruknya Malah ikat diseret-seret Mending kalau menang Kalah lagi Malukan Imam Mahdi itu diturunkan nanti Nanti nih Imam Mahdi itu diturunkan Untuk melawan Dajjal Dan pasti akan menang Ini Imam Mahdi diturunkan Untuk Ikut pilpres Dan kalah Tolong KPU Kubu Yohanes Jangan sampai Malu Sampai gak dapet Apa-apa dong Malu Seperti telanjang aja Ada lagi nih Yang marah-marah Pendukung Anis Pemilihan pilpres Kedepannya di NPR Sajalah Sampai Pemilih di Indonesia Bisa menggunakan Otak Dalam memilih Bukan perut Nah ini nih Ini nih Anda Merendahkan Masyarakat Indonesia Yang memilih Selain daripada Calon Anda Seolah-olah Mereka punya IQ rendah Seolah Tidak punya otak Heran Dengan pendukung Anis Ini merasa kan Merasa pintar Merasa jago Merasa Wah Segala macemnya Dan Padahal Kemarin saya katakan Bila orang Yang merasa pintar Sesungguhnya dia itu bodoh Bila ada orang Yang merasa cerdas Sesungguhnya dia itu tolol Ya Kalau Satu kali lagi saya ulangi Kalau ada orang Yang Mengatakan Bahwa Yang pintar Dan cerdas Itu pilih Anis Maka Yogyanya itu kebalikannya Yang bodoh Dan tolol Pilih Anis Tidak ada Di dalam sejarah Peradaban manusia Orang pintar Ngaku pintar Orang cerdas Ngaku cerdas Tidak ada Hanya orang bodoh aja Yang ngaku-ngaku pintar Yang sopintar itu Biasanya orang bodoh Yang ngaku-ngaku pintar Itu biasanya orang bodoh Pemilihan pilpres Kedepannya Oke udah Gak usah lagi ada PSU Gak pakalan ada efeknya Langsung lantik aja Curang itu Kenapa pilih 02 Bukan 03 Malah 01 Jong Pemilih curang Lanjut nih Indonesia tidak butuh Capres Profesor Doktor Bahkan Manusia super jenius Sekalipun Tapi Indonesia butuh Presiden yang faham Kondisi bangsanya Kondisi rakyatnya Dan bagaimana Menjaga persatuan Bangsa ini Bukan menjual agama Dan menyombongkan Kepintaran Dengan menilai Rendah Capres lain Pertanyaannya Memang Antum Sudah merasa hebat Menilai 02 Serendah itu Bullshit Sudahlah Jangan ada lagi PSU-PSU Saya kasihan 01 dan 03 Semakin jauh terbenam Dan gak bakalan terbuka Mata hatinya Karena sudah mati Mata hatinya 02 tidak boleh menang Harus diulang Pilpresnya sampai 02 kalah Dan 01 Atau 03 menang Ajukan keberatan Untuk Pilpres ulang Gak sah itu Suaranya 02 Menang lagi Harus diulang Sampai 02 Kalah Agar 01 Dan 03 Puas Ada yang menyendiri Kayak gitu Curang Curang Tuh Katanya Elite-Elite PDIP Timnas Amin Kok dapet 0 Hakangket Hakangket Teriak-teriak Ganjar sekalian Ajak Anisto Janggar tetap Masih kalah juga Prabowo Terlalu Mau Dilakukan PSU Seribu kali Juga tetap curang Harusnya PSU Tidak mengikut Sertakan 02 Kira-kira Seperti itulah Keinginan 01 dan 03 Ini pasti curang Pokoknya harus Diulang berkali-kali Sampai 02 kalah Sampai kiamat Harus tetap Diulang Kalau belum Kalah Halo Mas Soli Sudah serangan Pajar Susulan Eh 03 Masih aja Tetap Kalah Tuh Mau tetap Bilang curang Lawang Pak tanya Dimana-mana 02 Unggul kok Dasar aja Yang kalah Kagak Suportif Rakyat pendukungnya pun Jadipada gak Suportif Lah Ayah Kalau Keo Ya masuk Kandang Wah curang ini Gak bener Suara Anis Nol Ini harus Dihak Angketkan Abah No more Indonesia Forever Mungkin Yang gak datang Ikut nyoblos itu Adalah suara 01 Tapi karena Udah tahu Hasilnya Gak akan Ngejar Itu bukti 01 Dan 03 Ngaca ya Rakyat itu Gak mau kalian Jangan maksa Woy admin Jangan Beritakan Begini Apa gak Kasih Lihat pendukung 01 Dan 03 Sudah gila Mereka Sudahlah Berita yang lain Berita yang bagus Pendukung 01 Dan 03 Sangat tertib Masuk Wah Harus diulang Curang lagi Kenapa Suara saya Nol Anda percaya Suara saya Segitu Diulang lagi Sampai 01 Atau 03 Menang Ulang Dasmu Itu Beragam Apa namanya Komentar Netizen itu Yang Menangkap Realitas Di lapangan Yang Para elit Mengatakan Bahwa suaranya Dimanipulasi Ternyata Enggak Enggak Ini fakta Di lapangan PSU Unggul Di PSU Unggul PSU Masih baru Pencoblosannya Setelah isu Macem-macem Kalian Membuskan Tetap aja Gak Membus Di masyarakat Tetap aja Kalian gak dipilih Ayo Mau menyalahkan Masyarakat Kita berhak Memilih Presiden Sesuai dengan Keinginan kita Jangan dipaksakan Sesuai Keinginan Anda Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa